Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tatapan lelaki tua itu tajam dan dingin saat dia menatap Feng Hao. Aura yang bisa menakuti pikiran seseorang dipancarkan dari tubuh lelaki tua itu dan langsung menuju Feng Hao. Merasa. Menghadapi aura seperti itu, Feng Hao hampir mati lemas. Matanya terbuka lebar saat dia menatap lelaki tua aneh itu dengan tak percaya. Aura ini setara dengan Fei Wenji, yang berarti dia adalah martial spirit. Ini adalah kekuatan lelaki tua itu setelah dia diracuni. Berbicara, siapa yang mengirimmu ke sini? Pria tua itu sedikit mengurangi auranya, tapi sikapnya tetap dingin dan sombong. Feng Hao dapat merasakan bahwa lelaki tua aneh ini tidak sedang bercanda. Dia merasa bahwa lelaki tua itu benar-benar akan menyerangnya. Dia tidak bisa tidak merasa bingung dengan reaksi dan sikap lelaki tua itu. Tuan tua, tolong jangan salah paham. Aku tidak mengenalmu. Aku kebetulan melewati tempat ini dan merasakan racun di tubuhmu. Itu sebabnya aku masuk. Melihat reaksi kekerasan lelaki tua itu, Feng Hao berdiri, merentangkan tangannya, dan mundur dua langkah. Tuan tua, saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin melakukan pertukaran dengan Anda. Saya akan menyembuhkan racun Anda, dan Anda akan membantu saya. Bagaimana? Kamu menyembuhkan racunku. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao dan melihat jubah alkemisnya, lelaki tua itu perlahan melepaskan permusuhannya. Namun, dia masih mencibir, hanya karena kamu seorang alkemis peringkat kuning. Orang tua itu tidak menyembunyikan rasa jijiknya dan langsung mengungkapkannya. Dia tidak takut menyinggung Feng Hao. Tuan tua, aku bukan hanya apotekar peringkat kuning. Feng Hao menghela nafas lega dan mengangkat alisnya. Dia mengulurkan tangan dan memobilisasi kode pengobatan senong di tubuhnya. Void core bergetar dan gelombang hasiat obat langsung keluar dari ujung jarinya. Mengekspos sifat obat. Apotekar peringkat kuning. Melihat hasiat obat seperti kabut putih melingkari ujung jari tangan Feng Hao yang terulur, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Setelah jeda singkat, dia menjadi tenang dan berkata, Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki dasar. Namun, racunku bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh apotekar peringkat kuning setengah matang seperti yang bisa kamu sembuhkan. Haha. Sambil tersenyum, Feng Hao secara alami mengerti bahwa lelaki tua di depannya pasti telah menyewa apotek peringkat kuning. Sudut mulutnya melengkung. Tuan tua, apakah Anda begitu yakin bahwa saya tidak dapat menyembuhkan racun Anda? Terlebih lagi, tuan tua, bagaimana Anda menentukan bahwa saya hanya seorang apotekar peringkat kuning setengah matang? Siapa kamu? Semakin Feng Hao membuktikan bahwa dia bisa menyembuhkan racun itu, semakin lelaki tua itu menjadi curiga. Matanya menyipit dan rambut putihnya bergerak meski tidak ada angin. Energi bela diri yang tajam melingkari tubuhnya. Dicurigai oleh lelaki tua itu sekali lagi, Feng Hao tidak bisa tidak terkejut. Alisnya menyatu dengan erat, dia tidak menyangka lelaki tua ini begitu aneh. Dari kelihatannya, lelaki tua itu sepertinya memperlakukannya sebagai seseorang yang memiliki dendam mendalam terhadapnya. Feng Hao bahkan curiga jika bukan karena jubah alkemis yang dia kenakan, lelaki tua aneh ini akan langsung membunuhnya. Tidak masuk akal. Niat baiknya telah diragukan berkali-kali. Ini benar-benar membuat hati Feng Hao sedikit marah. Huh. Karena itu masalahnya, tuan tua, Anda harus menyeduh sendiri obatnya secara perlahan. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Senyum di wajahnya menghilang saat Feng Hao berkata tanpa daya dan berjalan menuju pintu. Ketika dia sampai di pintu, mata lelaki tua itu berkedip beberapa kali saat dia melihat ke belakang Zhou Yuan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Apa maksudmu? Mundur untuk maju. Hah. Feng Hao langsung marah sampai tertawa. Kenapa dia tidak bisa pergi saja? Berbalik, dia melihat senyum mengejek di wajah kurus lelaki tua itu, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Melengkungkan bibirnya, Feng Hao tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Meski dia membutuhkan kekuatan lelaki tua itu untuk membantunya, dia tidak perlu menginjak-injak harga dirinya seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Tunggu. Hanya dalam sekejap, lelaki tua itu telah menghalangi jalan Feng Hao seperti hantu. Sebuah tangan yang seperti cakar elang ditarik dengan lembut, dan Feng Hao tanpa sadar mundur. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan, dan kemudian dia menutup pintu sekali lagi. Dia sebenarnya sangat tirani. Mata Feng Hao melebar saat dia melihat pria tua di depannya, hatinya dipenuhi keterkejutan. Apakah kamu benar-benar bukan dari shadow Demon Palace itu? Mata lelaki tua itu berkedip saat dia mengalihkan pandangannya ke Feng Hao sekali lagi. Melihat ekspresi marah di wajah pemuda itu, dia akhirnya tenang. Istana Iblis bayangan. Kemarahan di wajah Feng Hao berubah menjadi kejutan. Dia merasa telah menderita kerugian karena shadow Demon Palace. Benar, tentu saja, mereka suka menyebut diri mereka kuil. Pria tua itu mendengus dan energi bela diri di tubuhnya menjadi tenang. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi rumit. Melihat usianya, dia mengerutkan kening lagi. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkanku dari racun panas? Mungkin. Feng Hao mengangkat bahu dengan santai. Bagaimanapun, semua orang memiliki temperamen, dan Feng Hao tentu saja tidak terkecuali. Setelah dicurigai dan diintimidasi beberapa kali, akan aneh jika dia bisa dalam suasana hati yang baik. Mungkin. Orang tua itu tertegun sejenak, tetapi dia segera bereaksi. Sepertinya pemuda ini marah padanya. Hmm, petik dua. Pria tua itu mengangkat ke lopak matanya dan merenung sejenak. Kecil. Teman kecil, jika kamu bisa menyembuhkan racunku, aku, Hua Yun Tian, akan berutang budi padamu. Bagaimana? Bantuan. Feng Hao akhirnya menyingkirkan kemarahan di hatinya dan menatap lelaki tua yang menyebut dirinya Hua Yun Tian. Tunggu sebentar, nama belakangnya adalah Hua. Hatinya bergetar, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Hua, itu adalah nama keluarga Raja Kerajaan Kabut Barat. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, nama belakangnya adalah Hua, yang berarti bahwa lelaki tua aneh di depannya ini terkait erat dengan keluarga Kerajaan West Mist. 72. Mengapa? Bukankah satu nikmat saja sudah cukup? Melihat Feng Hao terdiam untuk waktu yang lama, Hua Yun Tian mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah. Bukannya itu tidak cukup. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku hanya ingin kamu membantuku. Melihat ekspresi gugup Hua Yun Tian, Feng Hao tersenyum. Dia tidak menunggu Hua Yun Tian melayaninya dan duduk di meja. Kemudian, dia menatap Hua Yun Tian dengan senyuman di wajahnya. Terlepas dari identitas Hua Yun Tian, Feng Hao hanya menginginkan seorang pengawal yang bisa membawanya ke kedalaman Ichi Field untuk mencari ramuan spiritual. Membantu. Hua Yun Tian menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi dingin. Setelah berpikir sejenak, dia mengatupkan bibirnya dan bertanya, bantuan apa? Uh! Melihat Hua Yun Tian masih berhati-hati, Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku ingin pergi ke kedalaman Ichi Field untuk mencari ramuan spiritual. Tapi, seperti yang kamu lihat, aku hanya seorang seniman bela diri. Jadi, satu-satunya permintaanku adalah kamu bisa melindungiku untuk sementara waktu. Pergi ke Ichi Field. Mendengar ini, Hua Yun Tian jelas tertegun. Dia memandang Feng Hao dengan heran. Itu dia. Lalu, permintaan apa lagi yang tuan-tua ingin aku buat? Feng Hao memutar matanya dan bertanya dengan nada mengejek. Uh! Hua Yun Tian tertegun. Kemudian, rona merah samar muncul di wajahnya yang tua dan sakit-sakitan. Sejak dia diracuni, sarafnya menjadi terlalu tegang, dan dia juga menjadi paranoid. Selama kamu bisa menyembuhkanku dari racun itu, aku akan menyetujui permintaanmu. Setelah mendapatkan kembali akalnya, dia buru-buru setuju. Matanya dipenuhi antisipasi saat dia menatap Feng Hao. Baiklah, ini kesepakatan. Aku percaya padamu, tuan-tua. Melihat bahwa Hua Yun Tian tidak berpura-pura, Feng Hao langsung setuju. Tuan-tua, bisakah aku melihat denyut nadimu? Baiklah. Dengan beberapa langkah, Hua Yun Tian duduk berhadapan dengan Feng Hao dan mengulurkan tangannya. Feng Hao mengulurkan dua jari dan dengan santai meletakkannya di denyut nadinya. Setelah beberapa saat, alisnya perlahan berkerut. Pada akhirnya menjadi kata, beberapa. Bagaimana itu? Melihat ekspresi Feng Hao, Hua Yun Tian juga sedikit gugup, takut dia akan mendengar kata, tidak, lagi. Hem. Feng Hao menarik lengannya dan merenung sejenak. Maafkan saya karena tumpul, tetapi racun yang telah anda derita sangat tidak biasa. Siapa yang melakukannya? He he. Hua Yun Tian tertawa pahit, jejak kesepian tanpa sadar muncul di wajahnya. Saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti seorang ahli. Sebaliknya, dia tampak seperti orang tua yang melewati masa jayanya. Pada akhirnya, itu tetap tidak akan berhasil. Ini salahku. Dia perlahan berdiri dan terhuyung-huyung ke arah kompor. Suara seraknya menjadi sedikit tertekan. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Uh. Mengedipkan matanya, Feng Hao jelas tertegun. Dia berseru, Tuan tua, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak dapat menyembuhkan anda dari racun itu. Hum. Hua Yun Tian yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti dan berbalik. Melihat Feng Hao yang tersenyum, dia langsung berkata, Itu tidak mungkin. Saya pernah mencari apoteker tingkat mendalam. Bahkan guru itu tidak dapat menyembuhkan saya. Bagaimana anda bisa? Dengan kata lain, racun yang dideritanya kemungkinan besar adalah racun tingkat bumi. Dengan kata lain, hanya apoteker tingkat bumi yang bisa menyembuhkannya. He he. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan tua, saya dapat menyimpulkan bahwa racun yang anda derita bukanlah racun tingkat bumi. Menurut penyelidikan saya, racun yang anda derita adalah racun tingkat mendalam khusus. Ini adalah racun yang bekerja lambat. Itu menang, tidak langsung membunuhmu. Ini adalah jenis racun panas khusus. Setelah memasuki tubuh manusia, ia akan bersembunyi di organ dalam. Kemudian, perlahan-lahan akan memanggang esenski tubuh hingga habis terbakar. Oleh karena itu, tuan tua, anda menyiapkan ramuan dingin ini untuk menekan kecepatan racun. Namun, tuan tua, ini hanyalah metode bodoh. Meskipun telah memperlambat kecepatan racun panas, itu hanya akan memperpanjang rasa sakitmu. Kamu, kamu benar-benar bisa menyembuhkannya. Setelah mendengarkan kata-kata Feng Hao, tubuh Hua Yuntian bergetar. Bibirnya bergetar dan dia terlihat sangat bersemangat. Tentu saja bisa. Mengikuti tatapannya, Feng Hao mengangguk. Jika saya tidak salah, tuan tua, anda telah menderita racun panas ini setidaknya selama 10 tahun, bukan? Itu benar. Hua Yuntian berjalan lagi dan duduk berhadapan dengan Feng Hao. Dia berbicara jujur. Melihat pemuda di depannya, hatinya yang tenang dilanda gelombang. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Pria muda ini sebenarnya adalah seorang ahli pengobatan tingkat tinggi mistik Reng. Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Di negara kabut barat, apoteker terbaik hanyalah apoteker tingkat mendalam yang disewa oleh keluarga kerajaan. Untuk racun ini, dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang apoteker tingkat mendalam. Namun, apoteker itu masih tidak berdaya dan tidak bisa menjelaskan penyebab racun tersebut. Namun, pemuda di depannya ini, hanya dengan mengukur denyut nadinya, bisa menjelaskannya dengan jelas. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Karena sudah terlalu lama, meskipun patua telah menggunakan obat spiritual dingin untuk menekannya, itu juga menyebabkan racun panas bersembunyi lebih dalam. Bahkan meresap ke dalam sum-sum tulang. Oleh karena itu, untuk membasmi sepenuhnya, itu akan lama banget. Feng Hao menjelaskan lagi, diam-diam bersuka cita. Racun panas di huayuntian berbeda dengan racun panas lainnya. Meski obat flu bisa menekannya, tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Untuk menyembuhkannya, seseorang harus menggunakan obat kuat dan Crimson Lotus Herb King adalah salah satunya. Dengan bantuan sifat kuat Crimson Lotus Herb King, memberantas racun panas hanya masalah waktu. Waktu yang lama, kira-kira berapa lama? Huayuntian mengepalkan tinjunya, dia memiliki pemahaman tentang racun di tubuhnya. Selama itu bisa disembuhkan, waktu bukanlah apa-apa baginya yang telah bertahan selama lebih dari 10 tahun. Hem, tentang ini, aku sudah memperkirakan secara kasar. Dalam waktu satu tahun, itu harus benar-benar sembuh. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, di bawah tatapannya yang penuh harapan, Feng Hao memberikan waktu yang benar-benar dapat diterima olehnya. Bagus. Aku, Huayuntian, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Saat dia berbicara, Huayuntian juga memasang wajah serius dan berbicara terus terang, langsung memanggil Feng Hao sebagai guru. He he. Feng Hao juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bobot pria tua di depannya ini. Belum lagi pencegahan nama belakangnya, kekuatannya pasti di level Wu Song. Leluhur bela diri adalah seorang praktisi kuat yang berdiri di puncak negara kabut barat. Memikirkan tentang bagaimana dia akan memiliki seorang praktisi yang kuat di sisinya sebagai pengawal selama setahun, kegembiraan di hatinya meningkat pesat. Kali ini, dia aman. 73. Di wilayah bersalju, ribuan mil gletser, antara langit dan bumi, ada hamparan putih yang luas. Tidak ada yang tahu mengapa wilayah ini menjadi seperti ini. Tampaknya sejak berdirinya negara kabut barat, tempat ini sudah menjadi tanah beku. Selain itu, hamparan gletser yang luas membentang di empat kerajaan. Negara kabut barat berada tepat di ujung. Tentu saja, momong-momong, lapangan S puluhan ribu mil ini sebenarnya bukan milik kerajaan manapun. Sama seperti pegunungan binatang ajaib, kerajaan mana yang berani mengatakan bahwa pegunungan binatang ajaib milik kerajaan mereka. Selama ini, keempat kerajaan tidak pernah memiliki perselisihan besar karena hal ini. Lagi pula, apakah itu medan S atau pegunungan binatang ajaib? Pada kenyataannya, itu adalah wilayah binatang ajaib. Binatang ajaib adalah penguasa sejati dari lapangan S dan pegunungan binatang ajaib. Di toko obat tua, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk saling berhadapan. Tuan tua. Jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Old Hua. Hua Yun Tian juga tampak sangat ramah. N, Hua Tua. Feng Hao juga berseru, kalau begitu, mari kita mulai detoksifikasi. Baiklah. Wajah Hua Yun Tian berbinar gembira. Dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di depan Feng Hao. Dengan hanya dua jari, Feng Hao menutup matanya, wajahnya juga menjadi serius. Dengan pikiran, pil merah di Encyclopedia Pestisida Ilahi mulai bergetar. Efek obat merah yang sepanas lava mengalir di lengannya, melalui jari-jarinya, dan meresap ke dalam tubuh Hua Yun Tian. Huff. Saat efek obat memasuki tubuhnya, Hua Yun Tian segera mengeluarkan erangan teredam. Wajah pucatnya tampak sedikit memerah. Efek obat seperti lava itu seperti naga api. Begitu memasuki tubuh Hua Yun Tian, ia melonjak, memanggang tubuhnya hingga menjadi merah cerah. Efek obat dingin di tubuhnya langsung tersapu, dan racun panas di tubuhnya muncul tanpa rasa khawatir. Namun, apa yang menunggu mereka adalah pembakaran tanpa ampun dari naga api. Hanya dalam sekejap, mereka berubah menjadi kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Satu jam kemudian. Bagaimana menurutmu? Begitu Hua Yun Tian membuka matanya, dia melihat Feng Hao tersenyum padanya. Ini. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba membeku. Kemudian, ekspresi kejutan menyenangkan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Begitu banyak yang telah dihilangkan dalam sekali jalan. Dia langsung merasa bahwa racun panas di tubuhnya sebagian besar telah dihilangkan. He he. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kali ini, aku telah melenyapkan sebagian besar yang terekspos. Aku hanya perlu melakukannya beberapa kali lagi untuk menghilangkan semua yang terekspos. Tapi. Saya mengerti. Hua Yun Tian melambaikan tangannya, waktu bukanlah masalah, selama kita bisa membuang racun panas ini. Kali ini, dia merasa racun panasnya tidak ditekan, tetapi dihilangkan sama sekali. Dia tidak menyangka pemuda ini benar-benar mampu mengatasi racun panas yang menyusahkan di tubuhnya. Angin dingin terasa dingin, seperti pisau yang menusuk tulang, menyapu gletser dan meratakan segalanya. Namun, dalam angin dingin yang menusuk tulang ini, dua sosok perlahan mendekat. Begitu angin dingin berjarak beberapa meter dari mereka berdua, secara otomatis menghilang. Keduanya seperti batu keras kepala di semburan, tidak peduli seberapa kencang angin dingin itu, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Feng Hao hanya menyelamatkannya sekali, dan Hua Yun Tian sangat percaya padanya. Dia mengerti bahwa pemuda ini memang bisa menyembuhkannya dari racun. Setahun tidak lama, tapi juga tidak singkat. Namun, bagi seseorang yang sudah menjadi leluhur bela diri, itu bukan apa-apa. Selain itu, setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Hua Yun Tian merasa bahwa pemuda di depannya seperti sebuah misteri yang tidak dapat dia pecahkan sama sekali. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun sebenarnya adalah seorang apotekar tingkat hitam. Selain itu, dia sudah menjadi prajurit bela diri tingkat lanjut. Bahkan di ibu kota, orang seperti itu akan berada di puncak. Namun, dia dibesarkan di kota kecil yang terpencil. Dia jenius yang tak tertandingi. Orang tua itu tidak bisa menahan nafas. Di dalam hatinya, dia juga mengembangkan minat yang kuat pada keluarga Feng Kota Yulan. Keduanya langsung pergi ke kedalaman lapangan es. Sepanjang jalan, mereka telah diserang oleh ais apes beberapa kali, mulai dari Marsial Warrior hingga Marsial Grandmaster. Jika bukan karena Hua Yun Tian, dengan sedikit kekuatan Feng Hao, dia pasti sudah lama mati. Semakin dalam mereka pergi, semakin umum kera es menjadi. Hingga kini, mereka sudah mengalami belasan gelombang. Aneh. Setelah dengan santai menamparkan kera es di dekatnya sampai mati, Hua Yun Tian juga mengerutkan kening. Tatapannya beralih ke kedalaman lapangan es, dan cahaya terang mengalir di matanya. Setelah sekian lama, dia akhirnya menarik pandangannya. Penatua Hua, ada apa? Setelah memasukkan kera es ke dalam cincinnya, Feng Hao melihat Hua Yun Tian berdiri di tempat yang sama dan melihat sekeliling, jadi dia membuka mulut untuk bertanya. Tidak ada apa-apa. Hua Yun Tian menggelengkan kepalanya. Hari-hari ini, di bawah perawatan Feng Hao, kulitnya berangsur-angsur pulih, dan dia tidak lagi terlihat sakit. Kekuatannya juga telah banyak pulih, dan jika dia meledak, dia bahkan akan berada di puncak Marsial Spirit Rilem. Hanya saja kera es ini tampak sedikit tidak normal. Dia mengerutkan kening dan sekali lagi melihat ke arah kedalaman lapangan es dengan ragu. Abnormal. Mendengar ini, Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia ingat apa yang dikatakan prajurit itu ketika dia memasuki kota es. Aku juga mendengar bahwa selama periode waktu ini, kera es bertingkah sedikit aneh. Mungkinkah karena kristal ganjil? Mengikuti tatapan Hua Yun Tian, Feng Hao melihat sebuah gunung tinggi mengjulang di cakra wala jauh. Itu tampak seperti senjata ilahi yang terbalik. Di bawah iluminasi matahari yang terik di langit, tampak agak menyelaukan dan sangat kristal. Itu adalah bagian terdalam dari lapangan es. Berbeda dengan gunung lainnya, itu adalah gunung es murni. Seluruh gunung terkondensasi dari kristal es, dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, menyebabkan lingkungan di daerah itu terpengaruh. Bisa juga dikatakan bahwa gunung es adalah penyebab dari medan es ini. Cuaca semakin dingin. Hua Yun Tian mengulurkan tangan dan menepuk kepingan salju yang jatuh di bahunya, dengan santai mengucapkan kalimat ini. Semakin dingin. Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan matanya menyipit. Ya Tuhan, kristal aneh itu seharusnya berevolusi. Suara Elder Fan terdengar langsung di kedalaman pikirannya. Berevolusi. Feng Hao terkejut, tapi dia tidak merasa senang. Dia bertanya dengan cemas, Tuhan, apakah mungkin bagi saya untuk memperbaikinya? Setelah ditegur oleh penatua Fan beberapa kali, Feng Hao juga mengerti banyak hal. Dengan fisiknya saat ini, dia hanya bisa makan yang kecil. Jika dia memakan yang besar, dia akan dijejali sampai mati. Yah. Dengan hasil obat dari Crimson Lotus Herb King, itu masih mungkin, tapi obat roh yang akan dicampur harus diganti. Penatua Fan merenung sejenak sebelum mentransmisikan suaranya. Ganti obatnya. Feng Hao terkejut. Benar, situasi di depan kita sepuluh kali berbeda dari yang kamu gambarkan. Penatua Fan berkata dengan nada menghina. 74. Sebelumnya, saya berpikir bahwa efek pengobatan dari Raja Ramuan Teratai Merah akan terlalu kuat, tetapi sekarang tampaknya efek pengobatan dari satu biji teratai seharusnya tidak dapat menekannya. Kami memerlukan beberapa ramuan tambahan. Suara berat Elder Fan ditransmisikan kepikiran Feng Hao. Tidak bisa menahannya. Bukankah itu berarti kita perlu menemukan obat mujarab yang kuat? Feng Hao tercengang dan bertanya setelah berpikir sejenak. Itu benar, tapi kita sudah memiliki bunga naga api yang langka, kamu hanya perlu beberapa ramuan biasa yang kuat. Adapun berapa banyak, aku tidak bisa memperkirakan sebelum melihat kristal ganjil. Kamu harus mempersiapkannya terlebih dahulu, lebih banyak lebih baik. Lagi pula, akan ada sisa jika terlalu banyak, tetapi jika terlalu sedikit, itu akan merusak rencana. Setelah Penatua Fan memberikan instruksinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat dataran seperti gletser di kejauhan, Feng Hao mengerutkan kening saat senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Di mana saya bisa menemukan ramuan kuat di medan es ini? Sejak dia meninggalkan kota es, Feng Hao telah mengunjungi semua toko obat di kota. Namun, dia belum melihat satu batang pun ramuan ampuh. Terbukti, tidak mungkin ramuan ampuh seperti itu ada di wilayah es ini. Dia merasa pahit, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia hanya samar-samar mendengar tentang medan es ini. Penatua Hua Beralih ke samping, Feng Hao memanggil dengan lembut. Apa yang salah? Melirik ekspresi pahit di wajah Feng Hao, Hua yuntian bingung. Dia tidak mengerti mengapa ekspresi pemuda itu berubah begitu cepat. Elder Hua, sejujurnya, saya tidak perlu lagi memilih ramuan dingin. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu tidak membutuhkannya lagi. Hua yuntian terkejut. Melihat bahwa Feng Hao tidak terlihat seperti sedang bercanda, dia mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu ayo kembali. Kembali. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus pergi ke kota lain untuk membeli ramuan yang kuat, lalu bergegas ke sini. Obat roh yang kuat. Hua yuntian mengerutkan kening dan menyipitkan matanya, mungkinkah tuan itu ingin menggunakan obat mujarab untuk menyelaraskan dan memurnikan kristal ot. Penatua Hua tahu tentang kristal ganjil. Mendengar ini, hati Feng Hao bergetar, dan dia memandangnya dengan heran. He he. Hua yuntian tersenyum dan melihat gunung es di kejauhan lagi. Aku sudah tinggal di medan es ini selama lebih dari 10 tahun. Jika aku bahkan tidak bisa melihat ini, aku akan hidup dengan sia-sia. Dia tersenyum dan berkata, jika saya tidak salah, gerakan abnormal kera es akhir-akhir ini dan penurunan suhu seharusnya disebabkan oleh kristal aneh itu. Oh benar. Hua yuntian melirik Feng Hao dan bertanya, Tuan, apakah Anda memiliki fisik tipe es? Dia berpikir bahwa Feng Hao telah menyembunyikan atributnya sehingga dia tidak bisa melihatnya. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya, tapi aku punya cara untuk menyempurnakan kristal ganjil ini. Jika kamu tidak memiliki fisik tipe es, kamu dapat memurnikan odd kristal tipe es. Mendengar apa yang dikatakan Feng Hao, mata Hua yuntian melebar dan dia menatapnya dengan heran. Prajurit biasa tidak dapat memurnikan kristal ganjil, dan prajurit dengan atribut berbeda hanya dapat memurnikan kristal ganjil dari atribut mereka sendiri. Jika itu adalah atribut yang berbeda, itu pasti akan menjadi bumerang dan mereka akan meledak dan mati. Ini adalah akal sehat tidak peduli level apa mereka. Hei hei, tetua Hua, kamu tidak perlu khawatir untuk memurnikan kristal ganjil. Feng Hao mengangkat sudut mulutnya, berbalik, dan berjalan keluar dari lapangan es. Ini adalah satu-satunya manfaat dari fisik hantu. Tidak peduli apa atribut kristal ganjil itu, ia bisa menelannya. Bahkan jika itu adalah atribut yang berbeda, itu bisa mengasimilasi keduanya. Ini Hua Yun Tian tertegun oleh penampilan percaya diri Feng Hao. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, apakah anak ini monster? Hanya monster yang bisa menjelaskan semua ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak banyak berpikir dan mengikuti. Feng Hao adalah satu-satunya penyelamatnya. Hidupnya langsung di tangan Feng Hao. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao dalam tahun ini, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Bahkan jika dia menggunakan ramuan dingin untuk menekannya, dia tetap akan mati karena racun panas ini. Setelah berjalan keluar dari area gletser, Feng Hao tidak tahu kemana harus pergi dan hanya bisa meminta bantuan Hua Yun Tian. He he. Hua Yun Tian tersenyum, ramuan macam apa yang guru butuhkan? Kuat? Asalkan kuat, semakin banyak semakin baik. Feng Hao mengulangi kata-kata penatu afen. Hua Yun Tian sedikit tercengang dan langsung tersenyum, jika itu masalahnya, maka itu mudah. Ada lima kota di prefektur Cez di sini. Tuan, ayo pergi jauh ke selatan, bagaimana menurutmu? Lima kota, ku rasa kita harus bisa mengumpulkan semuanya. Feng Hao berpikir sejenak, baiklah, aku harus menyusahkan elder Hua untuk memimpin jalan. Mem. Hua Yun Tian menganggup, jika kita terburu-buru seperti ini, akan terlalu lambat. Biarkan aku membawamu. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan keluar dari tubuh kurusnya. Ci, ci. Sepasang sayap putih merah terbentang dari punggungnya. Ini adalah sepasang sayap terbang yang terkondensasi dari energi Marsial Origin yang hanya bisa dikuasai oleh ahli rilem Marsial Spirit. Di benua seni bela diri langit, jika seseorang ingin meninggalkan tanah dan terbang, hanya praktisi kuat yang setidaknya berada di level Marsial Spirit atau lebih tinggi yang dapat terbang jarak pendek. Setelah mencapai tingkat leluhur seni bela diri, mereka akan dapat mengembunkan sepasang sayap energi di punggung mereka, memungkinkan mereka meninggalkan belenggu bumi dan terbang ke awan. Terbang adalah godaan yang bisa membuat jantung banyak orang berdetak kencang. Untuk mengejar godaan ini, banyak ahli akan berusaha untuk mencapai Marsial Spirit Rilem yang tidak dapat dicapai, berharap suatu hari nanti, mereka akan dapat terbang ke awan. Dari sepasang sayap putih merah ini, dapat dilihat bahwa Hua Yuntian adalah seorang seniman bela diri atribut logam. Kekuatan serangan artis bela diri atribut ini agak kuat. He he. Melihat tatapan kaget dan iri Feng Hao, Hua Yuntian sedikit tersenyum, ayo pergi. Dia meraih salah satu lengan Feng Hao, dan sayap di punggungnya terbentang. Seluruh tubuhnya membubung ke langit, dan dalam sekejap, dia menghilang ke awan. Kami benar-benar terbang. Melihat pemandangan di bawahnya, Feng Hao mau tidak mau merasa bersemangat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa semua orang memuja kekuatan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin terbang bebas di langit dan memandang rendah perubahan hidup. He he, untuk Tuan, ini adalah sesuatu yang cepat atau lambat akan terjadi. Hua Yuntian terkeke, tatapan rumit muncul di matanya. Pria muda ini terlalu tidak terduga. Dia tidak tahu apakah ini baik atau buruk bagi kerajaan. Namun, setelah beberapa hari berinteraksi, ia merasa pemuda ini adalah orang yang menghargai persahabatan. Karena itu, dia rela bekerja keras untuknya. Iya. Feng Hao mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi tekat. Setahun telah berlalu. Dalam dua tahun lagi, dia mungkin harus menghadapi seniman bela diri tingkat atribut S. 75. Di langit malam, seberkas cahaya melintas. Kabupaten Chi adalah kabupaten besar yang mirip dengan kabupaten Chiang. Ada lusinan kota, besar dan kecil. Feng Hao dan Hua Yuntian sedang menuju ke kota terdekat. Dalam dua hari, Hua Yuntian telah menjarah semua toko obat di dua kota tersebut. Namun, panennya tidak ideal. Namun, dengan adanya Hua Yuntian, Feng Hao tidak perlu khawatir membuang terlalu banyak waktu. Kota berikutnya, Kota Gusi. Hua Yuntian berkata dengan lembut. Kota Gusi. Setelah mendengar ini, ekspresi bijaksana melintas di mata Feng Hao saat sepotong ingatan muncul di benaknya. Ketika Feng Hao masih sangat muda, dia datang ke kota Sikuno dua kali. Ini karena ibunya, Kiong Su, adalah anggota klan Kiong kota Sikuno. Saat itu, ketika dia bepergian ke seluruh dunia, dia melewati kota Sikuno dan bertemu Kiong Su. Mereka jatuh cinta dan pada akhirnya, mereka menikah dengan bahagia. Aku tidak berharap untuk datang ke sini secara tidak sengaja. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Jejak kegembiraan melintas di matanya. Dalam ingatannya, kakeknya, Kiong Ding, dan yang lainnya memperlakukannya dengan sangat baik. Saat itu, dia sangat bergantung pada kakeknya. Dengan menukik, keduanya mendarat di gundukan yang mengjulang tinggi. Hua Yuntian menatap kota di kejauhan dan menghembuskan napas. Baru saat itulah dia perlahan berbalik dan menatap Feng Hao, yang wajahnya sedikit merah karena kegembiraan. Hua Yuntian sedikit terkejut saat dia bertanya, ada apa? Saya telah ke kota ini dua kali. Feng Hao tersenyum dan berkata, keluarga ibuku adalah keluarga Kiong di kota Gu Si. Oh. Hua Yuntian mengangkat alisnya dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, kita harus berkunjung bersama. Dengan ini, dia pada dasarnya bisa memastikan bahwa Feng Hao berasal dari negara kabut barat. Heh, tentu saja. Mendengar ini, Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Hua Yuntian tersenyum dan berjalan menuju kota Gu Si. Iya. Feng Hao sedikit mengangguk dan mengikuti. Kota kecil secara alami tidak memiliki biaya masuk. Tentu saja, meski ada, Feng Hao tidak mengenakan jubah alkemisnya dengan sia-sia. Setelah menjarah semua toko obat di kota, cincin Feng Hao memiliki beberapa batang ramuan biasa yang kuat. Meskipun tidak memuaskan, itu masih panen. He he, ayo pergi, pena tua Hua. Dia tersenyum pada Hua Yuntian, yang ada di belakangnya, dan mengibaskan debu dari jubah Master Speedfire-nya. Dia memimpin Hua Yuntian melalui beberapa jalan, dan perlahan berjalan menuju Manor yang jauh di dalam ingatannya. Setelah melewati beberapa jalan dan berbelok di tikungan, Feng Hao mengangkat dagunya dan melihat sebuah rumah besar di ujung jalan. Itu adalah kediaman Kiong. Menyipitkan matanya, Feng Hao menatap pintu yang tertutup rapat di depannya. Alisnya sedikit berkerut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada yang salah dengan Kiong Manor saat ini. Di masa lalu, tempat ini sangat ramai dan ramai dengan kebisingan. Tapi sekarang, jalanan berantakan, dan toko-toko di sekitarnya sepertinya sudah lama tutup. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, membawa serta perasaan sunyi. Ada yang salah, mengapa pintu Kiong Manor ditutup? Sambil mengerutkan kening, Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Kemudian, dia mempercepat langkahnya. Hua Yuntian juga menyadari hal ini. Dia dengan santai mengamati sekeliling, dan alisnya berkerut. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti di samping Feng Hao. Sepanjang jalan, ekspresi Feng Hao menjadi lebih dingin. Saat dia berdiri di luar pintu Kiong Manor, jejak kaki dengan ukuran berbeda di pintu itu begitu menyelaukan hingga melukai matanya. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao dengan cepat berjalan menuju pintu, mengulurkan tangan, dan mengetuk pintu. Dong-dong. Setelah mengetuk lama, tidak ada yang menjawab. Sebaliknya, beberapa suara gemerisik datang dari dalam, menyebabkan mata Hua Yuntian menyipit. Berderak. Sebuah celah kecil tiba-tiba terbuka di pintu, dan tombak logam halus menembus dari celah itu, mengarah langsung ke tenggorokan Feng Hao. Tombak itu tidak berniat menahan diri. Huh. Dengan ekspresi muram, sosok Hua Yuntian melintas dan muncul di samping Feng Hao. Marsial essence langsung muncul di kedua tangannya, dan dia menarik tombaknya. Segera, mengikuti suara teredam lembut, sesosok tubuh ditarik keluar dengan kasar dari pintu. Bersama dengan tombaknya, sosok itu terlempar dan mendarat di jalan belasan meter jauhnya. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Us. Swosh. Swosh. Beberapa tombak lainnya menembus. Melihat ini, Marsial essence Hua Yuntian membengkak, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, seluruh pintu hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu beterbangan ke segala arah. Beberapa orang yang bersembunyi di dalam juga dibanting ke pintu. Ci. Suara tajam menembus udara. Seorang pria parubaya memegang pedang panjang dengan Marsial essence yang padat menebas kepala Hua Yuntian. Jangan lakukan itu. Setelah melihat sosok ini, Feng Hao berteriak ketakutan. Mendengar teriakan Hua Yuntian, Hua Yuntian membubarkan niat membunuhnya. Dia mengulurkan dua jari dan menangkap pedang di antara jari-jarinya. Energi asal bela diri yang padat bahkan tidak mengangkat sudut bajunya. Sikap seorang ahli ditampilkan secara penuh. Paman. Melihat pria ini dengan ekspresi ganas dan wajah penuh keringat, Feng Hao juga berteriak setengah ragu. Hanya setelah mendengar suara Feng Hao barulah pria itu menyadari keberadaan Feng Hao. Pemuda di depannya mengenakan jubah alkemis yang sangat indah. Lencana di sisi kiri dadanya memiliki tiga garis putih keperakan yang sangat menarik perhatian. Ketika pria itu melihat wajah halus dan cantik pemuda itu yang dipenuhi dengan kegembiraan dan mendengar suara Feng Hao, dia menjadi curiga. Saya Feng Hao, Hao R. Melangkah ke depan, Feng Hao meraih lengan pria itu dan dengan bersemangat menjelaskan. Feng Hao. Pria itu jelas terkejut. Saat dia menatap wajah Feng Hao yang agak familiar, keterkejutan di wajahnya perlahan berubah menjadi keterkejutan. Kamu Hao R, anak kakak Su. Ya, Paman. Feng Hao menganggup dengan keras. Dia sudah yakin bahwa pria parubaya ini adalah kakak ibunya, Kiong Song. Setelah melihat pemandangan ini, Hua Yun Tian melonggarkan cengkeramannya dan melangkah ke samping. Namun, matanya masih dengan waspada menyapu pria itu dan yang lainnya di halaman. Ini benar-benar kamu. Kiong Song membuang pedang panjang itu. Dia juga sangat bersemangat saat dia menoleh dan berteriak, Ayah, saudara kedua, ini Hao R, anak Kiong Su telah tiba. Anak Kiong Su. Seorang lelaki tua berkulit putih dengan wajah lembut berjalan keluar bersama sekelompok orang. Ketika tatapannya menyapu jubah alkemis Feng Hao, dia terkejut saat dia menatap wajah yang agak familiar. Kamu benar-benar Hao R. Kakek, ini Hao R. Air mata menggenang di mata Feng Hao saat dia melemparkan dirinya ke pelukan lelaki tua yang memiliki kesan paling baik tentang dirinya sebagai seorang anak. 76. Kakek, apa yang kamu lakukan? Setelah menghela nafas sebentar, Feng Hao akhirnya menyadari bahwa paman dan kerabat di depannya ini semuanya bersenjata lengkap, dan mereka semua memiliki kesedihan dan kemarahan di wajah mereka. Memikirkan situasi barusan, hatinya tiba-tiba tenggelam. Mendesah. Kiong Ding menghela nafas pelan. Matanya redup. Saat ini, hampir semua orang di klan Kiong tampak lesu. Sesuatu telah terjadi. Melihat ekspresi gelap jade cauldron, ekspresi Feng Hao juga menjadi serius. Dia mencengkeram lengan lelaki tua itu dengan erat dan bertanya, Kakek, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Wajah Kiong Ding pahit dan alisnya berkerut. Ayah, kalian harus masuk dan berbicara. Kiong Song melirik ke jalan di luar dan menasihati. Baiklah. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tubuh Kiong Ding bergetar dan dia langsung setuju. Kelompok itu berjalan ke halaman, melewati jalan yang sangat panjang dan terpencil, dan memasuki sebuah aula besar. Ini. Setelah duduk, Kiong Ding kemudian bertanya tentang identitas Hua Yun Tian yang selalu berada di samping Feng Hao. Pria tua kurus dengan wajah tenang ini memberinya pencegahan yang tak tertandingi. Dia bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Dia duduk dengan tenang di samping Feng Hao seperti binatang buas, memberikan perasaan menakutkan bahwa dia akan melahap seseorang. Oh, ini tetua Hua. Setelah diingatkan, Feng Hao ingat. Dia melirik lelaki tua di sampingnya dan hatinya yang gelisah menjadi tenang. Di negara kabut barat, Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh leluhur bela diri? Penatua Hua. Hati Kiong Ding bergetar. Tidak semua orang bisa menggunakan nama keluarga ini. Melihat Feng Hao lagi, dia mengenakan jubah alkemis yang indah dan mewah. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Si kecil di masa lalu benar-benar telah menjadi alkemis tingkat kuning tingkat tinggi yang luar biasa. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang kekuatan klan Feng. Saat dia hendak berbicara, suara yang sangat keras terdengar dari luar manor, menyebabkan ekspresi Kiong Ding berubah drastis. Kakek. Feng Hao tidak bisa lagi duduk diam. Dia perlahan berdiri dan berjalan ke sisi jade cauldron. Mereka di sini. Kiong Song menggetahkan giginya saat dia berbicara. Matanya dipenuhi amarah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat tubuhnya bergetar. Siapa yang datang? Feng Hao samar-samar mengerti bahwa perilaku aneh klan Kiong terkait dengan kebisingan. Dia mengerutkan bibirnya saat ekspresi ganas melintas di wajahnya. Ayo kita lihat. Kiong Ding tanpa sadar melirik Hua Yun Tian ketika dia mendengar ini. Dia sedikit tenang dan berjalan menuju pintu dengan bantuan Feng Hao. Pada saat ini, gerbang klan Kiong belum diperbaiki karena telah dihancurkan oleh Hua Yun Tian. Ada sekitar seratus orang di gerbang terbuka, semuanya mengenakan jubah satin merah. Berdiri di depan adalah seorang lelaki tua dengan mulut menonjol dan pipi monyet. Dia tampaknya tidak berguna saat dia mengatakan sesuatu kepada penjaga klan Kiong. Hari ini, saya di sini atas perintah Tuan Tua Sui untuk mengundang Tuan Tua Kiong untuk menghadiri pernikahan Tuan Muda Sui. Saya harap Tuan Tua Kiong akan memberi saya kehormatan. Meski dia menangkupkan tangannya, kata-kata sopan yang keluar dari mulutnya sedikit berbeda. Mata kecilnya menyipit saat dia melihat ke arah Kiong Ding dan yang lainnya yang sedang berjalan mendekat. Dia tidak menyembunyikan sarkasmenya sama sekali dan langsung mengungkapkannya. Tuan Tua Kiong, tolong karena Anda ada di sini. Nada suaranya sedikit keras dan mengancam, menyebabkan wajah klan Kiong menjadi pucat pasi. Mereka memelototinya dengan marah, mata mereka hampir menyemburkan api. Pernikahan Feng Hao melirik lelaki tua dengan mulut menonjol dan pipi monyet. Kilatan dingin melintas di matanya, tetapi ada lebih banyak raguan di matanya. Mengapa mereka harus memaksa orang untuk menghadiri pernikahan? Aku tidak akan pergi bahkan jika aku harus mati. Wajah Kiong Ding penuh amarah. Tubuhnya gemetar, tetapi suaranya sangat tegas. Apakah begitu? Pria tua dengan mulut menonjol dan pipi monyet itu tampak menghina, dan senyum palsu di wajahnya menghilang. Tuan Tua Kiong, Anda harus memikirkan hal ini. Anda bukan satu-satunya anggota klan Kiong. Lihat, masih banyak orang. Tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan ancamannya. Anda, petik dua. Kiong Ding terhuyung-huyung dan wajah lamanya bergetar. Kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah terlalu jauh. Apa maksudmu dengan melangkah terlalu jauh? Tuan Tua Kiong, aku pikir kamu sudah pikun. Putra tertua dari klan Sue dari kota Ibaraki menyukai putri klan Kiong dan ingin menikahinya sebagai seorang selir. Itulah kekayaan klan Kiong. Tidak apa-apa jika Anda tidak berterima kasih, tetapi Anda bertindak seolah-olah Anda telah dianiaya. Apakah menurut Anda putra tertua dari klan Sue tidak layak untuk putri Anda? Pria Tua dengan mulut menonjol dan pipi monyet memelototinya dan tersenyum dingin. Itu bukan tanpa provokasi. Klan Kiong sangat marah hingga mereka gemetar. Jika bukan karena Kiong Ding berdiri di depan mereka, mereka pasti sudah bergegas keluar. Apa hak seorang bajingan untuk menjadi layak untuknya? Sebuah suara dingin terdengar dalam adegan yang agak menyedihkan ini, menyebabkan senyum di wajah lelaki tua itu, yang awalnya tersenyum sinis, langsung membeku. Ekspresi kejam melintas di mata kecilnya. Di bawah tatapan khawatir Kiong Ding, Feng Hao tersenyum padanya dan dengan lembut menepuk lengan lelaki tua itu. Kemudian, dia melangkah maju dan berdiri di depan klan Kiong. Dia tersenyum dan menatap lelaki tua dengan mulut menonjol dan pipi monyet yang sedikit marah. Haha, apa, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Sudut mulut Feng Hao naik saat cahaya ganas melintas di matanya. Saat tawa samar terdengar, pupil sekelompok orang di belakang lelaki tua itu sedikit mengencang. Mereka mengangkat mata dan melihat ke atas. Di pintu masuk, ada seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah alkemis yang indah dengan santai berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Sinar matahari menyinari dan secara kebetulan menyinari dirinya. Sepintas, itu sama hangat dan ramahnya dengan senyum di wajah pemuda itu. Laki-laki tua bermulut menonjol dan berpipi monyet itu mengalihkan pandangannya ke wajah tampan yang penuh senyum itu. Kemudian, tatapannya berhenti pada sepasang mata hitam pekat. Tidak ada sedikitpun senyum di mata itu. Sebaliknya, mereka dingin dan acuh tak acuh. Siapa kamu? Anda benar-benar berani ikut campur dalam bisnis sueklan saya. Ketika dia melihat tiga pola perak putih pada jubah alkemis Feng Hao, kelopak matanya berkedut dan dia dengan paksa menelan kembali beberapa kata jahat yang akan dia katakan. Seorang alkemis kelas kuning tingkat tinggi bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh kepala pelayan kecil seperti dia. Mencampuri urusan klan sue. Tatapan Feng Hao menyapu sekelompok orang berpakaian satin merah di belakang lelaki tua itu. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke lelaki tua dengan mulut menonjol dan pipi monyet. Dia tersenyum dan berkata. Putri klan Kiong mana yang kamu bicarakan? Di antara orang-orang ini, sebenarnya ada beberapa ahli bela diri, selusin ahli bela diri, dan sisanya semua adalah praktisi bela diri. Dengan barisan seperti itu, memusnahkan klan Kiong akan menjadi hal yang mudah. Ditatap oleh mata dingin Feng Hao, lelaki tua itu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia memutar tubuhnya dengan tidak nyaman dan memiringkan kepalanya untuk melihat bawahan di belakangnya. Baru kemudian dia mendapatkan kembali keberaniannya. Meskipun kamu seorang alkemis, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu campuri. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresinya terlihat acuh-ta'acuh saat dia berbicara. 77 Di kediaman Kiong, malapetaka jatuh dari langit. Orang-orang di kota Gusi sepertinya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya berdiri di kejauhan dan menonton, tidak berani mendekat. Kakek Feng Hao mengabaikannya. Dia berbalik dan melihat Kuali Kiong Ding. Aduh Kuali Kiong Ding menghela nafas. Itu linger. Saat dia berbicara, matanya redup dan dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Kiong Ling Feng Hao tertegun. Sesosok muncul di depannya. Itu adalah seorang gadis kecil dengan hidung meler, yang mengikutinya sepanjang hari dan memanggilnya kakak Hao. Yang paling mengesankan Feng Hao adalah mata murni gadis kecil itu, tanpa bekas noda, seperti mata air pegunungan. Saat itu, Feng Hao berusia 8 tahun. Ketika orang dewasa melihat linger menempel padanya, mereka dengan bercanda mengatakan bahwa mereka ingin menikahkan linger dengan Feng Hao. Saat dia memikirkan hal ini, senyuman muncul di sudut mulut Feng Hao. Apakah linger dibawa pergi? Memikirkan apa yang dikatakan lelaki tua berwajah monyet itu, senyum di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Wajahnya berkedut. Ketika dia berbalik, dia tampak ganas. Kamu membawa linger pergi. Suara dingin keluar dari selas-sela giginya. Pria tua berwajah monyet itu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Uh! Dia sebenarnya ditakuti oleh seorang pria muda. Wajah tuanya langsung memerah, dan sudut mulutnya berkedut. Jadi, kamu akan ikut campur dalam masalah ini. Apakah kamu membawanya pergi? Feng Hao maju selangkah. Marsial esensi di tubuhnya mulai bergerak. Inti esensi di tubuhnya mulai bergetar. Tiga kekuatan guntur bergulir berkumpul di tinjunya. Dia melangkah maju dan berteriak. Ledakan kekuatannya menyebabkan kelopak mata orang dekat dan jauh berkedut. Guru bela diri. Pria muda ini sebenarnya adalah seorang guru bela diri. Yang lain tidak tahu berapa umur Feng Hao, tetapi keluarga Qiong tahu. Dia berumur 13 tahun. Seorang guru bela diri berusia 13 tahun. Pencapaian seperti apa ini? Bahkan Hua Yun Tian tercengang oleh ledakan Feng Hao. Guru bela diri muda seperti itu sebenarnya adalah apoteker peringkat mendalam tingkat tinggi. Jika dia tumbuh. Wajah lelaki tua berwajah monyet itu berkedut, dan sedikit kekejaman melintas di matanya. Dia mengabaikan Feng Hao dan berkata kepada Jade Cauldron dengan suara gelap, karena tuan tua Qiong bersikeras untuk tidak pergi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia berbalik dan berteriak pada sekelompok orang di belakangnya. Ayo, kirim tuan tua Qiong dalam perjalanan. Dia tidak mampu menyinggung apoteker Feng Hao, tetapi dia tidak peduli dengan kediaman Qiong. Ya. Para penjaga di belakangnya bergerak ketika mereka mendengarnya. Energi bela diri menyembur keluar dari tubuh mereka dan mengepung klan Qiong. Ini membuat orang-orang dari klan Qiong gugup. Mereka memegang pisau tajam di tangan mereka, siap bertarung sampai mati. Huff. Feng Hao melihat pemandangan itu dengan dingin. Dia berbalik dan memanggil Hua Yun Tian, yang berdiri di belakangnya. Penatua Hua, tolong. Tidak masalah. Hua Yun Tian berdiri di samping. Dengan pengalamannya, dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyipitkan matanya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia sangat jelas tentang status apoteker peringkat mendalam. Saat itu, dia harus berusaha keras untuk mengundang apoteker itu. Sekarang ada satu di negaranya, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Antara keluarga di kota besar dan apotek tingkat tinggi, dia akan memilih yang terakhir tanpa ragu. Di bawah tatapan semua orang, Hua Yun Tian perlahan maju selangkah. Bang, petik dua. Aura tak terbatas meledak dari tubuhnya yang lemah seperti lautan luas. Uyuan seperti gelombang pasang, menyebabkan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu seluruh tempat. Para penjaga klansue yang menyerbu seperti rumput bebek, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan langsung dibuang. Mereka mendarat di kejauhan dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat menatap lelaki tua itu. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan ratusan orang semuanya dikalahkan. Hua Yun Tian tidak berhenti, dia perlahan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya sangat kurus, hampir seperti kerangka. Di bawah tatapan ngeri para penjaga klansue, telapak tangan kurus itu tiba-tiba memancarkan cahaya menyelaukan seperti matahari. Qi, membelanjakan. Qi. Energi bela diri atribut logam menyembur keluar. Hua Yun Tian melambaikan tangannya, dan Marsial Energy menyapu seluruh tempat. Setelah beberapa saat, hanya lelaki tua dengan mulut dan pipi menonjol yang tersisa di pintu masuk ke diaman Kiong. Ratusan penjaga dari klansue semuanya menghilang. Hanya genangan darah yang tersisa di tanah, membuktikan bahwa mereka pernah ada di sana. Adegan aneh seperti itu sangat mengejutkan saraf semua orang. His. Suara orang menghirup udara dingin segera terdengar dari segala arah. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan keterkejutan saat mereka menatap punggung lurus dan kurus itu. Apakah itu orang-orang dari klan Kiong atau para pengamat di kejauhan, mereka semua tahu siapa orang yang datang itu. Dengan satu gerakan, seluruh pasukan dimusnahkan. Dengan kata lain, lelaki tua di depan mereka hanya perlu menggerakkan satu jari untuk meruntuhkan seluruh kota malam kuno ke tanah. Anak ini. Petik 2. Kiong Song dan yang lainnya mau tidak mau diam-diam bersuka cita. Ketika mereka secara tidak sengaja melihat jubah apotekar, mata mereka berbinar kegirangan. Pemuda ini, dialah yang mengubah segalanya. Anda. Satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian adalah pelayan berwajah monyet dari keluarga Sue. Mata manik-maniknya terbuka lebar saat dia menatap Hua Yun Tian dengan ngeri. Apel Adamnya bergetar dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Siapa sebenarnya yang aku sakiti? Klan Kiong seharusnya muda untuk dihadapi, tetapi seorang pemuda dan seorang lelaki tua muncul entah dari mana. Dengan gerakan santai, mereka telah berurusan dengan para elit dari klan Sue yang dia bawa bersamanya. Dia tidak bisa lagi membayangkan level apa yang telah dicapai lelaki tua di hadapannya itu. Meskipun Feng Hao terkejut, dia telah membuat beberapa persiapan di dalam hatinya. Dia juga sepenuhnya memahami teror dari Marsial Ancestor. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan semua orang, dia berdiri di depan lelaki tua yang mirip monyet itu. Baru kemudian dia berhenti. Sudut mulutnya berkedut, seolah memperlihatkan senyuman. Dia dengan lembut bertanya, di mana dia? Meneguk. Tenggorokannya berguling dan dia menelan seteguk air liur. Di dahinya, keringat dingin menetes di pipinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan pemuda itu, yang memiliki senyum tipis di atasnya. Rasa dingin yang tak terkendali merembes keluar dari telapak kakinya, membuatnya merasa seolah-olah berada di gudang es. Pada saat ini, dia merasakan aura kematian, serta rasa takut yang melonjak ke arahnya saat menghadapi kematian. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa bergerak sekarang. Orang tua yang menakutkan dengan kekuatan yang tidak diketahui itu telah mengunci dirinya. Saat dia pindah, dia tahu bahwa dia pasti akan berakhir seperti bawahannya tadi. Bahkan sepotong daging dan tulangnya tidak akan tersisa. 78. Seluruh tempat itu sunyi. Tatapan semua orang terfokus pada pemuda halus dan tampan yang mengenakan jubah alkemis yang indah. Setelah Hua Yun Tian bergerak, praktis semua orang tahu bahwa hasilnya telah terbalik. Keluarga Sue dikutuk. Menyinggung ahli seperti itu jelas merupakan kemalangan keluarga. Anda, beraninya kamu. Kepala pelayan keluarga Sue, seorang lelaki tua dengan mulut dan pipi menonjol seperti monyet, tidak pernah berpikir bahwa akan ada kekuatan di prefektur Ibaraki yang berani menentang keluarga Sue dari kota prefektur. Orang harus tahu bahwa penguasa kota prefektur memiliki wewenang untuk memobilisasi 30 ribu tentara di prefektur Ibaraki. 30 ribu tentara sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun yang menghalangi jalannya. Ci. Sebuah cahaya putih melintas dan menembus pahanya. Darah menyembur keluar dari lubang kecil itu. Ma, guru, ampuni aku. Wajahnya sepucat mayat, keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Sebentar saja, jubah merahnya tampak seperti basah kuyuk. Di bawah tekanan Hua Yun Tian, dia menyerah. Dia juga mengerti bahwa kultivasi orang tua itu jauh lebih tinggi daripada guru keluarga Sue, Sue Yu, yang merupakan roh bela diri tingkat menengah. Selain itu, jelas bahwa lelaki tua itu sama sekali tidak peduli dengan keluarga Sue. Jawab pertanyaanku, di mana dia? Feng Hauwei memiringkan kepalanya dan tiba-tiba tertawa. Suaranya sangat lembut saat dia bertanya. Mendengar ini, lelaki tua dengan mulut dan pipi menonjol itu sedikit terkejut. Dia melihat sepasang mata hitam pekat yang sedingin es dan menganggup dengan tergesa-gesa. Karena ketakutannya, suaranya sedikit tergesa-gesa dan tajam. Di keluarga Sue, di prefektur Ibaraki. Oh, kenapa dia pergi ke keluarga Sue? Feng Hauwei tersenyum ringan. Meski senyum di wajahnya sehangat terik matahari, tetap saja membuat lelaki tua itu menggigil. Ini tuan muda Sue. Sue Hun melewati kota Gu Si dan bertemu dengan gadis kecil itu. Kemudian, dia mengambilnya kembali dengan paksa. Dia sudah ketakutan setengah mati. Oh, Sue Hun. Dia mengambilnya kembali dengan paksa. Kilatan dingin melintas di mata Feng Hauwei. Apakah sesuatu terjadi padanya? Tidak, sama sekali tidak ada. Tuan tua Sue meminta saya untuk mengundang tuan tua Kiong untuk mengadakan pernikahan. Keluarga Sue sangat bangga. Pria tua seperti monyet itu buru-buru menjelaskan. Sangat bagus. Senyum di wajah Feng Hauwei tiba-tiba menghilang. Ekspresinya sedingin es. Dia berbalik dan berjalan pergi. Pengurus rumah tangga klan Sue diselimuti oleh bola cahaya putih. Dia mengeluarkan jeritan yang mengental darah saat tubuhnya langsung dipelintir menjadi beberapa bagian. Setelah orang-orang klan Sue terbunuh, suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi sehingga tidak ada satu suara pun yang terdengar. Apakah kamu akan pergi ke Ibaraki? Hua Yun Tian berbisik di belakang Feng Hau. Feng Hau, dari kota Gusi ke kota Ibaraki, akan memakan waktu sekitar setengah bulan jika kita berjalan, tetapi jika kita terbang, akan memakan waktu sekitar satu hari. Mengangguk sedikit, Feng Hau berbalik dan melihat ke arah jade koldron yang khawatir. Kakek, aku akan pergi ke klan Sue di kota Ibaraki. Meskipun lelaki tua seperti monyet itu mengatakan bahwa Joan of Arc baik-baik saja, Feng Hau masih khawatir, dan dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ke klan Sue. Mendengar ini, jade koldron mengerutkan kening. Dia melirik Hua Yun Tian dan sedikit menganggupkan kepalanya. Hati-hati, klan Sue adalah tuan kota-kota Ibaraki, dan mereka mengendalikan 30 ribu tentara. Jangan mendorong mereka terlalu keras. Jangan khawatir. Menganggupkan kepalanya sambil tersenyum, Feng Hau berbalik dan menganggup pada Hua Yun Tian. Bang! Sepasang sayap merah putih terbentang dari punggung Hua Yun Tian, menyeret Feng Hau bersama saat keduanya perlahan naik ke langit. Semua orang di kota malam kuno mau tidak mau melebarkan mata mereka pada pemandangan ini. Ayo pergi. Hua Yun Tian tersenyum dan melambaikan tangannya ke klan Kiong di bawah. Mengapakan sayapnya, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke Cakrawala. Kota Ibaraki adalah ibu kota prefektur Ibaraki, yang terletak di barat daya Kerajaan Kabut Barat. Itu juga merupakan prefektur besar Kerajaan Kabut Barat. Di kota Ibaraki, meskipun ada tiga klan Marsial Spirit, yang paling kuat tentu saja menjadi target perjalanan Feng Hau, klan Sue. Karena klan Sue telah menjadi tuan kota-kota Ibaraki selama beberapa dekade, mereka secara bertahap membentuk monopoli tirani di prefektur Ibaraki. Di kota Ibaraki, hampir 70 persen industri dimiliki oleh klan Sue. Selain kristal beladiri yang diberikan oleh Kerajaan Kabut Barat setiap tahun, klan Sue menjadi semakin kaya. Dikatakan bahwa dengan puluhan kristal beladiri, klan Sue berhasil membina dua ahli tingkat roh beladiri. Dengan cara ini, dengan tambahan patriar klan Sue, Sue Yu, klan Sue memiliki tiga ahli tingkat roh beladiri. Oleh karena itu, di bawah ekspansi yang tak terkendali, klan Sue hampir menjadi penguasa lokal di seluruh prefektur Ibaraki. Jika bukan karena dua klan lain di kota Ibaraki menahan mereka, klan Sue akan lama memperluas lingkup pengaruh mereka ke kota-kota lain. Namun, meski begitu, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga memengandalkan tiga ahli level Marsial Spirit untuk dengan tegas menekan dua keluarga besar lainnya. Seolah-olah mereka adalah satu-satunya penguasa benua. Setelah terbang selama sehari semalam, Feng Hao dan Sue Yu akhirnya secara bertahap mendekati batas kota Ibaraki. Ketika bulan perak di langit digantikan oleh terik matahari, garis besar kota yang agak besar akhirnya muncul di ujung garis pandang mereka. Di bawah sinar matahari, kota besar di kejauhan itu seperti binatang buah spurba yang merayap di tanah. Feng Hao dan Sue Yu mendarat beberapa ratus meter dari kota Ibaraki. Setelah istirahat sejenak, keduanya perlahan berjalan menuju kota Ibaraki. Dengan ahli rilem Marsial Ancestor dengan nama belakang keluarga kerajaan di sisinya, Feng Hao tidak memiliki rasa takut terhadap tuan lokal Sue Klan. Karena mereka mengenakan jubah alkemis, para prajurit di gerbang kota secara alami tidak berani menghalangi jalan mereka. Di bawah tatapan hormat para prajurit, mereka berdua melewati lorong gelap gulita dan dalam di tembok kota dan memasuki kota Ibaraki. Segera setelah itu, suara yang sangat riu mulai memenuhi telinga mereka. Saat mereka melihat sekeliling, sebuah kota terdalam yang sangat besar secara mengesankan muncul di garis pandang Feng Hao. Berdiri di pintu keluar tembok kota, Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatap toko-toko yang padat dan dirancang agak mewah di kedua sisi jalan serta lalu lintas manusia di jalanan. Feng Hao tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. Tingkat lalu lintas dan kemakmuran manusia ini sudah jauh melebihi kota Chiang, yang juga merupakan kota prefektur. Saat dia berdiri di jalan, Feng Hao menggosok telinganya, yang sedikit sakit karena keributan yang tiba-tiba. Jejak kelelahan yang tidak bisa disembunyikan muncul di matanya. Saat dia menggosok pelipisnya, dia menoleh ke Hua Yun Tian yang agak pucat dan berkata, Hua Tua, mari kita cari tempat untuk mendetoksifikasi racun dan istirahat sebentar. Setelah itu, kita juga bisa mengetahui beberapa informasi tentang klan Sui. Dia jelas tahu bahwa klan Sui pasti masih menunggu sekelompok orang itu untuk membawa para tetua klan Kiong. Oleh karena itu, untuk saat ini, tidak ada yang terjadi pada Joan of Arc. Ia itu baik-baik saja. Setelah mendengar ini, Hua Yun Tian sedikit menganggupkan kepalanya. Setelah tidak mendetoksifikasi racun selama beberapa hari, dia juga bisa merasakan racun panas di tubuhnya bergerak. Selain itu, setelah terus bepergian selama beberapa hari, bahkan leluhur bela diri seperti dia sedikit kewalahan. Melihat Hua Yun Tian menganggupkan kepalanya, Feng Hao memimpin dan berjalan ke jalan. Kemudian, dia mengikuti arus kerumunan dan perlahan bergerak maju. 79 Sepanjang jalan, Feng Hao bingung dengan banyaknya toko yang begitu rumit hingga membuat orang pusing. Setelah berjalan menyusuri jalan, dia hanya bisa mendecahkan lidahnya. Memiringkan kepalanya, dia berkata kepada Hua Yun Tian, Hua Tua, menurut pengamatan saya, ada total 53 toko di jalan ini. Di antara mereka, ada 41 toko yang bertuliskan, Sue, di papan nama. Tampaknya sebagian besar toko di kota Ibaraki milik klan Sue. Dua klan lainnya bersama-sama bahkan tidak mencapai sepertiga. Tampaknya klan Sue sangat mendominasi di kota Ibaraki. Di kota Chiang, ketiga klan mungkin tidak terdistribusi secara merata, tetapi tidak ada satu klan pun yang dapat menekan dua klan lainnya. Apalagi ketiga klan itu seimbang. Inilah yang diinginkan kerajaan. Ya, memang begitu. Hua Yun Tian melihat sekeliling dan mengangguk. Dia berkata, klan Sue telah menduduki posisi gubernur selama lebih dari 10 tahun. Mengandalkan kristal bela diri itu, tidak sulit untuk menumbuhkan roh bela diri lainnya. Saat dia berbicara, alisnya sedikit menyatu. Biasanya, jika ada situasi seperti itu di kota kabupaten, kerajaan pasti akan menariknya kembali ke kota raja untuk mencegahnya mempengaruhi keseimbangan lokal. Namun, klan Sue telah melampaui dua klan lainnya. Namun, kerajaan tidak bergerak. Mengenai hal ini, Hua Yun Tian bingung. Apakah tidak ada seorang pun di kerajaan yang memperhatikan hal ini? Lebih dari 10 tahun. Feng Hao tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Hua tua, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Jika mereka tiba-tiba mencabut akar Sue klan, itu pasti akan menyebabkan keresahan dan kepanikan yang tidak perlu. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita cari tempat tinggal dulu. Hua Yun Tian berpikir sejenak dan berkata dengan santai. Ya, tidak apa-apa. Melihatnya seperti ini, Feng Hao merasa lega. Dengan orang yang begitu hebat di sekitarnya, dia tidak percaya bahwa klan Sue dapat menjungkir balikkan langit. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati jalanan. Dia menemukan penginapan yang bagus dan hendak bergerak maju ketika suara tapal kuda terdengar dari belakangnya. Dia menoleh dan melihat beberapa pria dan wanita di atas kuda berlari ke arahnya. Debu yang mereka tendang di sepanjang jalan membuat orang-orang yang berjalan di jalanan bergolak karena marah. Namun, ketika mereka melihat dengan marah pada sosok di atas kuda, mereka segera menelan amarah di hati mereka. Yang menunggang kuda adalah seorang wanita muda. Wanita muda itu mengenakan gaun merah ketat. Sosok baiknya terbungkus sempurna oleh gaun ketatnya. Pipi gadis itu juga cukup halus dan kecil. Di atas telinganya yang cantik, ada ornamen berbentuk busur yang terbuat dari kristal ajaib. Saat mereka bergoyang sedikit, mereka menambahkan sedikit kecantikan ke pipinya yang memiliki semburat aura yang berapi-api dan manja. Di bawah pimpinan wanita muda berbaju merah, kelompok orang ini tidak melambat meski jalanan penuh sesak. Sebaliknya, mereka mengangkat tinggi cambuk di tangan mereka dan mempercepatnya. Mereka menyerbu langsung melalui kerumunan, menyebabkan orang yang lewat mengeluh tanpa henti. Bahkan ada beberapa orang yang meninggal secara tragis di bawah tapak kuda tersebut. Derap kuku secara bertahap memudar ke kejauhan. Pada saat ini, kutukan dan tangisan yang tidak puas terdengar di jalanan. Namun, ketika sekelompok penjaga yang mengenakan seragam klanswe keluar dari toko, kutukan dan kutukan itu berangsur-angsur meredah. Para penjaga yang menerobos masuk semuanya ganas. Mereka dengan santai meninju dan menendang beberapa orang yang telah mengutuk paling keras tadi sebelum mereka kembali ke toko masing-masing sambil mengutuk. Nona muda ketiga dari klanswe. Feng Hao menyipitkan matanya saat mendengar kutukan tadi. Dia menatap wajah hijau huayuntian dan sudut mulutnya terangkat tanpa meninggalkan jejak. Kali ini, klanswe hancur. Penginapan pengumpulan sage. Keduanya sengaja menemukan penginapan milik pasukan lain di kota Ibaraki untuk menginap. Secara alami, mereka pertama-tama akan mendetoksifikasi huayuntian. Setelah satu putaran, semangat huayuntian jauh lebih baik. Adapun pil obat merah menyala di tubuh Feng Hao, itu sama seperti sebelumnya. Tidak hanya tidak berkurang, pil obat merah menyala di tubuh Feng Hao menjadi lebih kuat. Ini karena telah menyerap efek obat dari racun panas. Fiu! Huayuntian menghembuskan seteguk udara keruh dengan riak panas sebelum dia membuka matanya. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Feng Hao yang tersenyum. Dia cukup emosional. Guru Agung Dia memanggil dengan lembut. Guru Agung, Anda tidak dapat diduga. Anda seharusnya tidak sesederhana seorang ahli pengobatan tingkat mendalam, bukan? Hari-hari ini, dia bisa merasakan intensitas hasil obat yang masuk ke tubuhnya. Mereka semerah magma, dan bahkan dia, yang telah mencapai pelatihan jeroan, tidak bisa sepenuhnya melawan mereka. Dia bahkan merasa bahwa jika Feng Hao benar-benar berubah pikiran selama proses detoksifikasi, maka hasil obat ini dapat membakar semua organnya sepenuhnya. Jadi, setelah beberapa hari, dia percaya sepenuhnya pada Feng Hao. Oh. Feng Hao sedikit kaget dan langsung tersenyum. Haha, Tetuahua pasti merasakan bahwa aku saat ini hanya berada di tingkat mendalam. Tidak ada sedikitpun kepalsuan. Sifat obat dari pil hollow memang hanya pada tingkat mendalam yang tinggi. Namun, firepil ini yang dipadatkan dari khasiat obat dari Crimson Lotus Herp King adalah keberadaan yang spesial. Keganasannya tidak kalah dengan pil padat tingkat bumi. Iya. Hua Yun Tian mengangguk. Sepanjang jalan, dia secara alami mengerti bahwa Feng Hao telah mengaktifkan efek pengobatan untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya membeku dan dia menatap Feng Hao dengan kaget. Hanya sekarang. Hati Hua Yun Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat. Dia membuka mulutnya dan berkata, Mungkinkah Tuan Besar saat ini hanyalah pil void? Haha. Feng Hao tersenyum ringan dan tidak menjawab. Ini. Napas Hua Yun Tian diam-diam bertambah cepat saat dia melihat wajah muda dan lembut ini. Dadanya naik turun beberapa kali sebelum dia berhasil menekan keterkejutan di hatinya. Tatapan rumit melintas di matanya saat dia melihat senyum tipis di wajah Feng Hao. Tetua Hua, jangan khawatir. Saya akan selalu menjadi anggota negara kabut barat. Feng Hao secara alami memahami kekhawatiran di hatinya. Dia tersenyum padanya dan berkata, Saya mengerti. Hua Yun Tian perlahan berdiri. Matanya dipenuhi dengan ketulusan dan pinggangnya yang lurus sedikit membungku untuk pertama kalinya. Pena tua Hua, kamu tidak bisa melakukan ini. Feng Hao juga berdiri dengan tergesa-gesa. Matanya dipenuhi dengan kepanikan. Merupakan keberuntungan negara kabut barat kita untuk memiliki tuan besar di negara kabut barat kita. Hua Yun Tian sangat bersemangat. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya. Apoteker tingkat bumi, dia sangat jelas tentang posisinya di benua itu. Pena tua Hua, jangan seperti ini. Feng Hao tidak berharap dia kehilangan ketenangannya seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit. Saya harap Pena tua Hua dapat membantu saya merahasiakan ini. Tuan hebat, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengungkapkan ini kepada orang kedua. Hua Yun Tian tidak membutuhkan pengingat Feng Hao untuk mengetahui bahwa jika apoteker tingkat bumi ditemukan di negara kabut barat, sejumlah besar ahli pasti akan berkerumun. Pada saat itu, negara kabut barat tidak akan damai. 80. Malam Bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang gelap gulita, menyepuh dunia dengan cahaya perak yang redup. Di ruang rahasia yang remang-remang di halaman keluarga Sue, dua sosok duduk saling berhadapan. Sue Yu, kamu telah mengelola kota Ibaris dengan cukup baik. Orang yang berbicara adalah seorang pria berjubah hitam yang duduk di kursi kayu di sebelah kiri. Suaranya dalam dan nadanya sedikit menyeramkan. Jubah hitamnya juga samar-samar diselimuti aliran udara. Ini semua berkat utusan ilahi. Dengan kepala berambut putih pucat dan mengenakan pakaian mewah berwarna abu-abu terang, dia tidak lain adalah kepala keluarga Sue, Sue Yu, tiran lokal dari prefektur Ibaris. Namun, pada saat ini, dia memiliki ekspresi mengjilat di wajahnya dan senyum mengjilat. He he, setidaknya kamu tahu cara berbicara. Tawa hitam puas datang dari bawah jubah hitam saat Sue Yu perlahan menghela nafas lega. Sue Yu, kamu sudah menjadi anggota kuil. Kali ini, aku di sini terutama untuk menghadiahimu. Saat dia berbicara, lengan hitam legam terentang dari bawah jubah hitam. Dengan lambayan santai, potongan-potongan kristal bela diri yang berkilauan dan tembus cahaya jatuh ke atas meja dengan suara yang renyah. Di bawah cahaya redup, itu sangat mencolok. Sepuluh kristal bela diri untuk kerja kerasmu selama tiga tahun. Melihat keserakahan yang tak terselubung di mata Sue Yu, pria berjubah hitam itu menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri dan suaranya semakin keras. Terima kasih, utusan ilahi, atas upahmu. Sue Yu memasukkan kristal bela diri ke dalam cincinnya satu persatu, lalu berdiri dan membungkuk dalam-dalam dengan sikap yang sangat rendah hati. Namun, ketika dia menundukkan kepalanya, jejak kedengkian dan kedengkian melintas di matanya. Selama kamu dengan tulus berjanji setia kepada kuil, kuil secara alami tidak akan menganiaya kamu. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi tentara di prefektur Ibaris? Pria berjubah hitam melambaikan lengan bajunya yang lebar dan bertanya dengan santai. He he. Mendengar ini, Sue Yu menegakkan punggungnya. Saat ini, pasukan di prefektur Ibaris secara diam-diam telah berkembang menjadi 50 ribu. Semua posisi militer dipegang oleh pembantu terpercaya keluarga Sue. Dengan kata lain, 50 ribu pasukan ini sekarang hanya mendengarkan perintah keluarga Sue, perintah kuil, dan bukan perintah keluarga kerajaan Silan. Sangat bagus, bagus sekali. Sue Yu, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk kuil lagi. Ada sedikit kegembiraan dalam suara pria berjubah hitam itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kali ini, saya sebenarnya punya dua hal untuk Anda lakukan. Tolong bicara, Oracle. Hati Sue Yu bergetar, tapi ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Begini, ku dengar Tuan Mudamu akan menikah. Saya akan memberi selamat kepada Anda sebelumnya, tetapi kuil berharap Anda dapat mengundang semua kekuatan besar dan kecil di kota Ibaraki, dan kemudian, memasukkan hal ini ke dalam anggur. Apakah Anda mengerti maksud saya? Pria berjubah hitam mengeluarkan botol porselen dari lengan bajunya dan dengan lembut meletakkannya di tengah meja. Jika mereka mau, kamu bisa memberi mereka ini tepat waktu. Dia mengeluarkan banyak botol dan berkata dengan menakutkan, Jika kamu tidak mau, kamu tidak perlu peduli padanya. Suatu hari nanti, seluruh tubuhnya akan membusuk dan dia akan mati. Oh! Mata Sue Yu berbinar. Racun! Iya! Pria berjubah hitam itu menganggup dengan bangga. Jangan khawatir, ini bukan racun biasa. Bahkan leluhur bela diri tidak bisa menolaknya. Di kerajaan kabut barat, tidak ada yang bisa menyembuhkan racun ini. Berbicara tentang racun ini, pria berjubah hitam itu penuh percaya diri. Oracle, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Dengan lambayan tangannya, Sue Yu menyimpan botol-botol itu di atas meja. Sudut matanya sedikit menyipit, tetapi wajahnya masih rendah hati. Sangat bagus. Pria berjubah hitam itu berteriak. Ada hal lain. Pernahkah kamu mendengar tentang klan Pukota Chiang? Iya. Sue Yu mengangguk. Saat ini, klan Sue Mu sudah memiliki tiga ahli rilem martial spirit. Karena beberapa alasan, kuil tidak dapat mengirim siapapun ke sini, jadi aku ingin kamu mengirim satu untuk memperkuat klan Puk. Pria berjubah hitam itu mengulurkan telapak tangan hitam pekat, dan aliran gas beracun hitam melingkari ujung jarinya. Kata-katanya biasa saja, dan tidak ada isyarat permintaan, itu adalah perintah yang lengkap. Ini. Jejak perjuangan melintas di mata Sue Yu. Baiklah, setelah kejadian ini, aku akan mengirim Sue Hong. Sangat bagus. Pria berjubah hitam itu berdiri. Lakukan dua hal ini dengan baik, dan setelah tiga tahun, upahmu akan berlipat ganda lagi. Terima kasih, P. Ramal. Mendengar ini, Sue Yu langsung sangat gembira. Kabut hitam melayang di sekitar pria berjubah hitam itu, dan pintu ruang rahasia terbuka. Pria berjubah hitam itu melayang keluar. Setelah sekian lama, sebuah dinding di ruang rahasia dibuka, dan Sue Yu masuk. Kemudian, dinding itu ditutup kembali. Di ruangan dalam yang gelap gulita ini, ada kristal iblis seukuran kepalan tangan. Kristal iblis bersinar, dan orang bisa melihat ada dua orang di dalamnya. Menguasai. Melihat Sue Yu masuk, dua orang di dalam berdiri dan menyapanya dengan hormat. Ya, duduk. Pada saat ini, Sue Yu tidak lagi dalam keadaan rendah itu. Wajahnya serius, matanya menyipit, dan dia tampak sangat murung. Dia berjalan lurus ke kursi di kepala dan duduk. Dia melirik mereka berdua sebelum perlahan berkata, kamu mendengar apa yang dikatakan orang dari istana iblis bayangan tadi, kan? Saat ini, ketika dia menyebut pria berjubah hitam, dia langsung menggambarkannya sebagai seorang pria, dan dia sama sekali tidak bertindak seperti budak. Ya. Kedua orang ini juga mendekati paru bayah. Mereka adalah dua pakar roh bela diri yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga Sue, Sue Hong dan Sue Lan. Kalian berdua, katakan padaku, haruskah kita melakukan dua hal ini atau tidak? Sue Yu mengambil cangkir teh di atas meja dan perlahan menyesapnya sebelum bertanya. Dengan baik. Sue Hong, yang berkumis, mengerutkan kening. Saya ingin bertanya kepada guru, kapan Anda bisa menerobos ke Marsial Grandmaster? Ini, ini akan memakan waktu lama. Sue Yu merenung sejenak. Aku baru mencapai Marsial Spirit Rilem tingkat tinggi selama lima tahun. Biasanya, butuh setidaknya 20 tahun bagiku untuk menerobos ke Marsial Grandmaster. Namun, dengan Marsial Crystals, waktunya bisa dipersingkat setengahnya. Oh, artinya, hanya butuh lima tahun bagi guru untuk menerobos menjadi Marsial Grandmaster. Mata Sue Hong dan Sue Lan dipenuhi dengan keterkejutan. Ya. Sudut mulut Sue Yu juga sedikit terangkat, dan dia sedikit mengangguk. Keluarga Han yang bermartabat telah bersembunyi selama ratusan tahun. Akhirnya, keluarga Han kita memiliki Marsial Grandmaster lagi. Keluarga Hua telah menduduki keluarga Han selama ratusan tahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk membalas Budi. Keduanya tampak sedikit bersemangat. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Aku tidak bisa membuat ombak sendirian. Sue Yu melambaikan tangannya. Kota Monark saat ini juga sangat sulit untuk ditembus. Sebelum kalian berdua menerobos ke Marsial Grandmaster, jangan bertindak gegabuh. Dimengerti. Kalau begitu, Tuan, kita masih perlu meminjam kekuatan Sekte Bayangan Kegelapan untuk melawan keluarga Hua. Oleh karena itu, dua hal ini harus dilakukan. Sue Hong mengangguk dan berkata. Iya. Kalau begitu, setelah pernikahan Huner, Sue Hong, kamu harus pergi ke kota Chiang dan berjuang untuk mengendalikan keluarga Pu. Dipahami. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.